selamat menikmati serta selalu dijauhkan dari marabaya apapun di kesempatan video kali ini saya ingin menjabarkan dari pengalaman-pengalaman tentang mitos berkutut tapi bahwa sedulur-dulur yang baru menemukan channel kami jangan lupa dukung selalu like, komen jika ada pertanyaan silahkan ajukan subscribe agar kami semangat selalu memberikan ulasan-ulasan tentang manfaat burung berkutut sedulur-sedulur berkutut termasuk burung kasta atas sebagai kalengan atau kesukaan kelanganan masyarakat suaranya yang khas membuat masyarakat selalu tertarik unik merawat serta memeliharanya kukila atau kukilong atas nama lain burung dalam hal ini berkutut juga dianggap sebagai kelengkapan seseorang pria sejati jawa selain wisma atau rumah atau tempat tinggal garwo atau istri atau pendamping hidup curigo, keris, dan turongo adalah kuda burung yang dalam bahasa latin bernama geopelia setriata itu dipercaya dapat mendatangkan berkah bagi sang pemilik bahkan perkutut jenis tertentu diakini memiliki kekuatan kekuatan gaib dan dapat mempengaruhi seseorang yang merawatnya berikut 4 mitos perkutut yang menjadi favorit di kalangan masyarakat jawa satu ada perkutut songgoratu memelihara perkutut ini memang tak bisa diremehkan dengan perkutut bertuah lainnya perkutut songgoratu memang memiliki kelebihan bila dipelihara dengan baik perkutut jenis ini memiliki jambul di kepala warna putih seperti mahkota kaki paru serta bul berwarna hitam kicau songgoratu juga tak begitu besar tapi mode lekukan suaranya seperti perkutut pada umumnya berikutnya perkutut songgoratu diakini ini mampu menolak santet dan bisa mendongkrak kewibahan pemiliknya atau sang perawatnya burung ini merupakan kelompok kasta tertinggi dalam jenis perkutut yang di barisan kedua ada perkutut lurah dari keunikannya yang terlihat begitu berwibawa dan membawai beberapa burung lainnya jika menghirankan apabila perkutut lurah biasanya dipelihara oleh orang yang menduduki jabatan tertinggi terlebih menurut mitosnya burung tersebut akan membawa rezeki yang melimpah bagi sang pemilik sesuai namanya itu dulu ya itu dulu pasti pada tahun ya perkutut jenis ini sering dipelihara orang-orang yang memiliki kedudukan perkutut lurah ini dipercaya bisa memancarkan dengan aura kewibawaan bagi sang pemilik perkutut lurah memiliki corak warna lurik bulu pada bagian dada yang warnanya lebih terang bahkan lurik punggung sampai di atas kepala dan ketiga perkutut hitam tersebut kolbuntut atau cemani burung perkutut hitam ini adalah suatu hal yang paling mencolok dalam manfaat kita memeliharanya yaitu sebagai alat untuk menangkal energi negatif yang menyerang pada keluarga kita apabila ada suatu kejadian sesuai namanya seluruh burung perkutut ini berwarna hitam masyarakat Jawa sering menyebut jenis burung jenis ini bagai kolbuntut atau sering dibilang cemani perkutut hitam disebut-sebut rajanya perkutut dan sering dikaitkan dengan suatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib kolbuntut dipercaya memancarkan aura keberuntungan bagi si pemiliknya gitu yang keempat perkutut putih sebenarnya perkutut ini merupakan jenis seperti atau burung albino tak memiliki pigment warna kulit sehingga akhirnya seluruh bulu serta kulitnya berwarna putih seperti hewan albino lainnya perkutut putih memiliki paruh serta bola mata berwarna merah terang jenis ini cukup langka karena fenomena albino merupakan bentuk mutasi yang jarang terjadi kendati demikian masyarakat mempercayai perkutut putih mampu memancarkan perlindungan bagi pemiliknya itulah empat mitos perkutut yang melegenda di kalangan masyarakat jawa di tulur perkutut merupakan alat pencipta kepuasan atau kenikmatan pribadi suara anggungannya dapat memberikan suasana tenang teduh santai bahagia dan seolah-olah manusia dapat berhubungan dengan alam semesta secara langsung selain dari itu perkutut memiliki keistimewaan luar biasa karena dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi si pemiliknya atau si perawat mungkin di tulurnya banyak perkutut yang berdasarkan katurangan atau ciri mati dipercaya memiliki pengaruh baik membawa keberuntungan bagi si pemelihara gitu lor ya gitu lor serasa video cukup sampai disini mohon maaf jika ada salah kata tiada kata unsur megurui akan tetapi sekedar berbagi pengalaman dari masa ke masa gitu lor ya pengalaman dari simbah-simbah dulu kita saya rojono di 8 4 bareng untuk diri salam merahayu salam kummania wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati